Intro Pak, minum dulu Pak ya Selamat minum Saya udah habis Ya Obrolan-obrolannya memang kadang-kadang suka ini Pak Satu hal yang paling sering kan Kerja kejadian di Indonesia katanya kan Cerita soal emansipasi perempuan itu Udah lama gitu Pak ya Dari jaman dulu, jaman Ibu Kartini Jaman Dewis Artika dan yang lain-lain Terus sampai sekarang Tapi kadang-kadang katanya di gereja ada ini Pak Ada kemacetan gitu Saya punya cerita teman Pak Ada beberapa kasus misalnya kasus KDRT gitu kan Agak susah dibawa ke gereja Atau susah dipublis kadang-kadang Karena ya itu biasanya kan yang paling sering ngalamin perempuan Terus justru malah gak dianggap gitu Terus kalau di beberapa kasus kayaknya Gereja kayaknya terlalu jauh gitu Sama isu-isu kayak human trafficking Atau pemerkosaan dan yang lain-lain gitu Kalau menurut Pak Apati sendiri Gereja kita sebenarnya cukup peduli gak sih Pak Sama isu perempuan? Ya sebetulnya Sebagai orang gereja Saya harus katakan ya Bahwa gereja Pasti peduli lah Oke Pada emansipasi perempuan ya Cuma tingkat keperduliannya Maksudnya keterlibatan Sebagai wujud dari keperduliannya itu yang dipertanyakan Kalau peduli sih peduli Dibawa dalam doa paling Ya tetapi apakah dia terlibat total dan sebagainya Di dalam konteks emansipasi perempuan Nah Atau sampai sejauh mana keterlibatan Nah itu dia Itu yang Menurut saya harus dipertanyakan ya Kadang-kadang soalnya udah merasa sudah cukup Pak gitu Karena bilang Oh kita punya pendeta perempuan kok Beda sama gereja sebelah Misalnya gak punya gitu ya Jadi jadi semacam pembenaran juga gitu Kalau ininya Ya gak cukup Karena begini Ketika kita bicara tentang emansipasi perempuan Kan kita bicara tentang Bagaimana menempatkan perempuan Itu dalam posisi yang setara Yang adil Yang dihormati Yang dihargai Di tengah-tengah kehidupan keluarga Di tengah kehidupan bergereja Di tengah kehidupan bermasyarakat Dan sebagainya Dan kalau kita memang concern Pada keadilan dan kesetaraan kaum perempuan Mestinya perjuangan itu harus dilakukan Terus menerus Dalam konteks Bukan saja di gereja Tetapi juga di keluarga Bagaimana Di masyarakat Di dalam misalnya Menghadapi undang-undang Atau peraturan-peraturan pemerintah Yang mungkin Mensubordinasikan kaum perempuan Itu kan harus di Kritik Harus diprotes Kalau sepanjang gereja Diam-diam saja Nah itu jadi persoalan Atau misalnya Ada kasus Dimana Buruh-buru perempuan Ditindas Diperlakukan tidak adil Mestinya gereja itu Ikut terlibat disitu Karena Persoalan dari Para buruh perempuan Baik yang ada di Indonesia Maupun yang pergi ke luar Yang para TKI itu Itu juga mesti menjadi Concern gereja Karena Karena mereka ini Bukan saja ditindas Karena perempuannya Tetapi ditindas Karena mereka miskin Kemiskinan itulah Yang membuat mereka Lebih ditindas Dan celakanya Seringkali Kaum-kaum perempuan itu Baik buruh perempuan Yang ada di Indonesia Maupun yang di luar Itu kan menjadi Korban Kekerasan seksual Nah ini hal-hal Yang mesti digumuli Tetapi yang namanya Kekerasan seksual itu kan Bukan saja Terjadi kepada Terhadap para buruh perempuan Tapi bahkan Ada di dalam keluarga Ada di tengah-tengah Masyarakat Dan Kadang-kadang Gak berani diungkap juga Pak ya Karena tabu Atau karena masyarakat kita Nganggap itu Kayaknya jadi Dan selalu jadi aibnya Ke perempuannya Menyalahkan korban Kayak gitu Iya memang Situasinya memang Agak kurang Menguntungkan Bagi kawan perempuan ya Karena memang pertama Seringkali Orang menyalahkan Kenapa Yuk diperkosa Karena yuk pakai Rok terlalu pendek Misalnya Ya pakaian busana diatur Busana yang anda gunakan Itu menantang Misalnya Yang disalahkan Kawan perempuan Lalu kemudian Begitu terjadi Kekerasan terhadap Kawan perempuan Udah lah Kalau di gereja ya Sabar saja Misalnya Itu misalnya dilakukan Terhadap suaminya Misalnya Sabar aja Tenang aja Kita kan Mesti mengampuni Dan itu pengampunan Yang salah sebetulnya Maksud saya adalah Pendekatan yang salah Artinya Bahwa Betul kita harus Mengampuni Tetapi Bagaimana Supaya Tidak terjadi Penindasan Kekerasan Kekerasan Ketidakadilan Terhadap Kawan perempuan Itu kan yang Mesti diusahakan Dan diupayakan Bukan cuman Mengatakan You harus belajar Mengampuni Karena yang terjadi Adalah Membiarkan kekerasan Terus-menerus terjadi Bahkan Nanti Kawan perempuannya Yang disalahkan Kenapa You diperlakukan Dengan keras Tetapi You gak bisa Mengampuni Kan celaka Itu Itu sering terjadi Karena Kesannya Kesalahan itu Jadi ini pak ya Jadi sesuatu yang Justru ditaruh Di atas hal yang Menindas Seperti itu ya Jadi malah Jadi itu yang Persoalan yang Paling tidak sampai sekarang Saya lihat masih Ada di dalam Kehidupan bergereja Dimana Toh Penyelesaiannya Lebih banyak Supaya Jangan sampai lah Ketahuan Ke masyarakat Itu kan Aib Yang gak baik juga Untuk keluargamu Gak baik juga Untuk gereja Gak baik juga Untuk orang Kristen Padahal dengan Mengungkapkan itu Kita juga Memberitahu bahwa Sebagai orang Kristen Sebagai gereja Kita juga manusia yang rapuh Yang perlu Dikritisi Dan dikritiki juga Kita perlu Membaharui diri juga Gak usah berlindung Karena gereja Harus suci Itu institusi Yang Yang sekret ya Yang suci Yang kudus Seolah tidak ada Apa-apa disitu Itu justru kita Gak realistis Dalam kehidupan itu Tapi sebenarnya Ini Pak Saya gak tau Mungkin ini Maksudnya Kadang-kadang gereja Merasa isi itu terlalu jauh Kan kita gak ngalamin Yang kayak gitu Tapi sebenarnya Mungkin aja ada Mungkin juga ada Pelecehan rada perempuan Mungkin juga ada Bentuk-bentuk Ketidaksetaraan Tapi karena Selama ini nyaman Tenang Ah itu cuma Cuma gereja yang sana Paling seringnya gitu ya Kalau Bapak sendiri Ngeliat selama Bergereja di Indonesia Itu banyak Atau gak sih Pak Kasusnya Ada Kasus-kasus itu ya Saya Susah untuk mengatakan Banyak itu berapa Kan gitu ya Tetapi bahwa Kasus-kasus seperti itu Ada Bahkan di dalam Alkitab sendiri Itu menjelaskan Bagaimana ada Kasus Kekerasan Atau penindasan Atau ketidakadilan Terhadap Komperempuan Misalnya Daud Bahkan lakukan Kekerasan Kepada Beersheba Dengan Membunuh suaminya Lalu kemudian Ada kasus Kekerasan Misalnya Abraham Kan gitu ya Setelah dia Menikahi Atau mengambil Hagar Sebagai gundiknya Di dalam cerita Alkitab Lalu kemudian Membuangnya Jadi ada Kasus-kasus Apa namanya Penindasan Dan ketidakadilan Terhadap perempuan Alkitab tidak Menutupi itu semua Bahkan itu oleh Tokoh-tokoh yang Dianggap besar secara iman Tokoh-tokoh rohani Kan gitu Bapak beriman Abraham itu ya Daud itu tokoh Yang paling Yang paling terkenal Di kalangan tradisi Keyahudian Dan tradisi Kekristianan Bahkan Yesus juga Anak Daud Kan gitu ya Tetapi orang-orang ini Tidak ditampilkan Sebagai orang yang Sempurna Orang yang suci banget Yang gak melanggar Apa-apa Alkitab menerangkan Secara jelas aja Bahwa mereka juga Manusia yang tidak Sempurna Mereka juga Manusia yang rapuh Oleh karena itu Menurut saya Gereja dan agama-agama Juga gak perlu Terlalu Berusaha jaim Melindungi diri Ya gitu ya Soalnya kita tidak Ada persoalan Tidak berbuat dosa Tidak berbuat salah Itu ilusi Sekali lagi ya Itu ilusi Jadi bahwa kita Dengan menjelaskan Kepada semua orang Bahwa kita juga Manusia yang berdosa Yang gereja pun Juga begitu Yang punya kesalahan Yang harus dikritisi Juga Kita Menyatakan Kepada semua orang Bahwa Justru di dalam Kerapuhan itulah Kita harus saling Melengkapi Saling menegur Saling menerima Saling mengampuni Ya ya Betul ya Dan memperbaiki Nah kalau Bapak ngelit Apalagi sih Yang perlu diperbaiki Pak secara struktur Misalnya Karena beberapa Teman-teman Yang aktif Di gerakan perempuan Kadang-kadang Susahnya ngomong gini Pak Kalau ke beberapa Institusi agama lain Mungkin kesannya Ya karena sangat patriarki Kesannya gitu kan Tapi katanya Ke gereja protestan Kayaknya gak patriarki Tapi ternyata Masih nyimpan Semangat itu Katanya gitu Pak Masih ada H-H yang tidak setara Tapi mungkin Sangat Ini ya Sangat abstrak Dan mungkin gak terasa Tapi padahal itu Sangat menyentuh Sampai keseharian Kenapa sih kalau seksi dokumentasi Sesi doa Sesi konsumsi Itu jelasnya ke perempuan Misalnya gitu Ada pendeta perempuan Tapi sering jadi Pelengkap penderita Tapi kalau Pak Pati ngeliat sendiri Sebenarnya Yang esensial Yang gereja perlu perbaiki Apa sih Pak? Yang pertama Yang saya lihat Yang harus gereja perbaiki Adalah Diamnya gereja Apatismenya gereja Terhadap situasi-situasi Penindasan Dan keadilan Terhadap kaum perempuan Karena selama ini Mungkin gereja Tidak ikut menindas Kan gitu ya Tetapi juga tidak Menyuarakan apa-apa Terhadap penindasan Dan ketidakadilan Dan bagi saya Itu kelumpuhan spiritual Sebetulnya Ketika dia menutup Mata telinga Terhadap adanya penindasan Terutama terhadap Kaum perempuan Dan yang Yang kedua Yang saya ingin katakan Adalah bahwa Dalam satu cerita ya Saya pernah Diminta untuk Memimpin satu acara Di salah satu gereja Lalu waktu Saya datang Kemudian diterima Lalu kemudian Ada penerima tamunya Lalu saya dikasih Saya catat Nama saya Dengan sebagainya Begitu Saya lihat penerima tamunya Seorang perempuan Ternyata dia Seorang CEO Di sebuah perusahaan besar Yang dia punya Karyawannya Puluhan ribu Loh kok di gereja ini CEO nya Hanya jadi penerima tamu Magi saya itu Bodoh sekali Gereja itu ya Kenapa? Karena dia punya kapasitas Dia punya kemampuan Dia punya leadership Yang luar biasa Tetapi sampai di gereja Hanya jadi penerima tamu saja Itu bukan sesuatu yang jelek Jadi penerima tamu Tetapi bahwa orang Dengan kapasitas Yang seperti itu Kualitas yang hebat Kalau you tempatkan Di tempat yang salah Dia kita gak bisa Ngambil banyak manfaat Dari dia Padahal sebetulnya Bahkan dia bisa Menjadi pembicara Bahkan di dalam Trainer Bahkan jadi trainer Kan gitu ya Jadi menurut saya adalah Seringkali Gereja-gereja sadar Atau tidak sadar Dia libatkan Kau perempuan Tetapi memang Aktivitas-aktivitasnya Ya jadi penerima tamu Di seksi konsumsi Hal-hal seperti itu Yang memang sangat Perempuan Gitu ya Dalam pengertian Yang tradisional ya Konservatif ya Bahwa soal Soal masalah makanan Soal tanaman Hiasan-hiasan Dekorasi Hiasan-hiasan Dekorasi Dengan segala macam Padahal Menurut saya adalah Kalau gereja Benar-benar Konsen dengan Kau perempuan Salah satu tugas gereja Adalah bagaimana Mempersiapkan Kau perempuan Jadi manusia-manusia Yang pinter banget Cerdas banget Jadikan mereka Masukkan kepada mereka Etos-etos Belajar yang luar biasa Kesempatan juga Dikasih Lebih besar Dikasih kesempatan Untuk studi Dikasih kesempatan Untuk beasiswa mungkin Untuk melanjutkan Jenjang yang lebih tinggi Dan sebagainya Karena sekarang Peluang-peluang itu Terbuka besar Siapapun termasuk Untuk kaum perempuan Jadi oleh karena itu Bagi saya Sebetulnya Gereja punya kesempatan Bukan saja Di dalam pengertian Menjadikan perempuan Sebagai pendeta Tetapi juga Menjadikan Menolong Memfasilitasi Kaum perempuan Supaya mereka bisa Menjadi Tokoh-tokoh Dan pemimpin-pemimpin Di berbagai institusi Di luar Gereja Itu juga menarik Pak Karena memang Dalam beberapa hal Mungkin gereja Tidak ikut menindas Tapi sebenarnya Terikut juga ya Karena dia diam Terhadap hal itu Dan tidak memberi Muka ruang tadi Betul Dengan diamnya gereja Sebetulnya dia Menyetujui Sebetulnya Yang namanya Penindasan Ketidakadilan Bahkan kekerasan Terhadap Kaum perempuan Karena itu Menurut saya Salah satu hal Yang harus dimiliki Oleh gereja Adalah Satu Semacam Spiritualitas Sosial Yang melihat bahwa Persoalan perempuan ini Bukan saja Persoalan perempuan Pada dirinya sendiri Perempuan di tengah keluarga Tetapi bagaimana Posisi perempuan Di tengah masyarakat Kalau masyarakat Masih Menganggap perempuan Apa namanya Warga kelas 2 Orang kelas 2 Warga negara kelas 2 Atau Disubordinasikan Dan mestinya itu Menjadi Semacam tantangan Bagi gereja Untuk memperjuangkan Kesetaraan dan keadilan Oke Keren tuh Pak Tapi kadang-kadang Halangannya teologis tuh Pak Karena kan katanya Laki-laki adalah pemimpin Perempuan adalah pendamping Penolong yang sepadan Kalau hal kayak gitu Itu masih masalah gak sih Pak Sebenarnya Atau Masih Karena ada juga Kelompok paracers Di luar gereja Yang selama ini Juga Mengajarkan Itu saya juga baru tau Belum lama ini Mengajarkan bahwa Perempuan harus tunduk Pada suaminya Dan ketika mereka Terjadi konflik berat Lalu mereka Berkonsultasi dengan saya Lalu dia katakan Bahwa Saya sudah mendapatkan Masukan dari Persekutuan yang saya ikuti Bahwa perempuan itu Harus tunduk pada Suami Saya bilang Itu pada masa lalu Kalau sekarang Kita harus sama-sama Menunduk Sama-sama rendah hati Kalau mengatakan Perempuan harus tunduk Pada suami Itu artinya Kehidupan rumah tangga itu Selalu Terjadi dominasi Dan hegemoni Dari laki-laki Terhadap kawan perempuan Itu tidak Adil Namanya Itu tidak ada Kesetaraan disitu Oleh karena itu Yang terjadi adalah Mestinya Dua-duanya sama-sama Saling menunduk Kayak orang Jepang Kalau ketemu Saling menunduk Saling menghormati Maksudnya Saling menghargai Jadi oleh karena itu Memang Bagi saya Teologi yang sangat Patristik Yang menindas Kaum perempuan Melakukan Dominasi Dan hegemoni Terhadap Kaum perempuan Atau terhadap Siapapun Itu mesti digeser Karena situasi sekarang Adalah situasi Dimana Kita menghargai Perbedaan Menghormati Siapapun Dan dalam konteks itu Kita bersama-sama Saling mengisi Dan melengkapi Jadi walaupun Kesannya Alkitabia Itu tidak Kristiani Sebenarnya Pak Tidak Kristiani Karena memang Sekali lagi Penafsirannya Sepanjang ini Kalau kita membaca Alkitab dan Penafsiran yang Kita hasilkan itu Dominatif dan Hegemonik Terhadap orang lain Itu tidak Alkitabia Karena yang Alkitabia Adalah bagaimana Melihat yang lain Siapapun dia Menjadikan mereka itu Manusiawi Kan gitu ya Mengangkat manusia Pada kemanusiaannya Kira-kira gitu ya Oleh karena itu Tafsiran apapun Di dalam Ketika kita membaca Alkitab Harusnya kita Menafsirkannya Di dalam konteks Memanusiakan manusia Di dalam konteks Membuat Setiap orang itu Setara Setiap orang itu Merasa Diterima Dan dihargai Dan dicintai Kan bukankah Yesus lakukan itu Betul Pak Nah itu dia Makanya dalam konteks ini Berarti kita harus membacanya Dalam konteks yang Memberdayakan dan Membuat perempuan setara Betul Oke makasih Pak Buat masukannya Ini mungkin juga Masukan buat teman-teman Di gereja Dan juga rekan-rekan perempuan Yang sekarang berjuang Dalam Yesus ini Dan juga semua kita Nggak boleh diam Kita harus membuat Itu sebagai bagian Dari sesuatu yang Perjalanan iman kita Untuk memperjuangkan Kestaraan Oke makasih Pak ya Kita ngobrol lagi Bye bye Kau selamat menikmati